Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ini burung kenat ya kita mau review tempat makannya guys nah tempat makannya atau racikan pakannya itu ini ya guys jadi racikan pakannya dibanyakin ini namanya apa ya beras ketan eh beras yang warna hitam itu beras ketan atau apa itu teman-teman yang tau itu tadi ya juragan nanti saya tanyain teman-teman kita lihat burungnya dulu guys burungnya malu-malu dia moncok ke sana gelangnya ada tulisan AF terus tulisannya 21 teman-teman bagus ya itu di jambul kepalanya ada warna kuningnya guys dia burungnya modelnya kayak burung lagboy apa itu namanya burung gereja guys tuh mas saya mau review kan ini mas tempat makannya mas ini racikannya apa aja mas itu penari sheet benar bentar mas pelan-pelan mas ngomongnya mas biar yang lain tau coba diambil mas penari ya harus rakannya kayak gini guys ya mas coba jelasin mas ya mas coba jelasin mas lihat sini dong mas 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 ini racikannya apa aja mas ini duragan ini dibersihin dulu pak tidak ditiupin iya itu biar apa mas biar sampahnya bilang oh iya guys ini campurannya merah menit merah apa aja mas ini led merah iya terus kenari sheet iya jemawut 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 apa kan bos jemawut milet merah kalau yang polos namanya milet milet polos milet polos ini yang panjang-panjang mas kenari sheet apa kenari sheet oh berarti yang kenari harus pakai pakan kenari sheet nih ya guys yang panjang-panjang agak warna hijau guys ini takarannya gimana mas takarannya mas kalau takarannya saya belum racik pak kalau ini saya masih pakai pakan belian oh berarti kita beli sudah ada yang diracik kayak gini oke guys harganya berapa guys 1 bungkus harganya berapa berapa mas 15.000 15.000 berarti sudah diracik kayak gini teman-teman oke oke pokoknya tinggal tuang kasih makan lain sama burung lakut kalau lakut beda lagi oke terima kasih yang sudah menonton video saya bantu untuk di like dan di komen teman-teman dan jangan lupa untuk di subscribe juga ya teman-teman supaya saya lebih semangat dalam membuat videonya terima kasih